Intro Bismillahirrahmanirrahim Ya ummal mu'minin, wahai ibunya orang-orang beriman Hadithina anil zalzalah Ceritakanlah kepada kami tentang kenapa gempa bumi bisa terjadi Maka beliau, Aisyah r.a menjawab Iza istibahu zina Yaitu ketika sebuah negeri sudah memboleh-bolehkan zina, menghalalkan zina Wa syaribul khomro Dan mereka pun juga meminum minuman keras Wa dorobu al ma'adhif Dan juga musik-musik jahiliyah telah merata Wa garamallahu fisamai Kemudian Allah pun cemburu dari langitnya Wa kuala lil'arudi Allah pun berkata kepada bumi Tuzalzilibihim Goncangkanlah mereka Ya Wa idha nazau wa tabu Tetapi kalau mereka bertobat Mereka menghentikan perbuatannya Ya maka bumi yang gempa tadi Goncangan tadi pun berhenti Wa illa Tapi kalau mereka tidak bertobat Mereka masih terus seperti itu Maka Allah berkata kepada bumi Dan bumi adalah bagian dari tentaranya dan makhluknya Apa kata Allah Hadimha alaihim Balikan mereka Bukan sekedar bergoncang Tapi balikan mereka Lalu anak muda tadi bertanya lagi Ya umal mu'minin Azaban lahum Wahai ibunya orang-orang beriman Apakah itu azab bagi mereka Aisa menjawab Naam Tentu Bala Tentu Walakin Mau izah Wa tazkirah lil mu'minin Tetapi bagi orang-orang beriman Tetapi bagi orang-orang beriman Itu adalah peringatan dan pelajaran Wasuktan wa azab Benil kafirin Ada pun untuk orang kafir Itu adalah murka dan azab Maka dari kisah ini Ya kita mendapatkan beberapa pelajaran Yang pertama Yang namanya bencana atau musibah Bisa terjadi karena faktor maksiat manusia Yang kedua Menyebut azab Untuk kaum mu'minin Ya tidak pada tempatnya Walaupun terjadi bencana alam Di tempat yang sama Di waktu yang sama Tetapi manusianya berbeda Ada orang soleh Ada orang jahat Ada orang kafir Orang kafir dikatakan azab Dan murkanya Allah Tapi orang beriman Dikatakan adalah sebagai ujian Pelajaran Sementara orang muslim yang buruk Yang jahat Dikatakan itulah peringatan buat mereka Hadanullah wa'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton